Sultan Agung mengantarkan kerajaan Mataram Islam ke puncak kejayaan. Perluasan wilayah menjadi salah satu tonggak ukur perjalanan Sultan Agung memimpin di Mataram Islam. Konon Sultan Agung juga mempunyai beberapa keistimewaan karena kerap melakukan tirakat mendekatkan diri kepada Allah Tuhan yang Maharsah. Bahkan pernah dikisahkan ketika bertirakat Sultan Agung sampai tak tahu bila ayahnya Pangeran hanya kerawati meninggal dunia. Sebelum menjadi Raja Mataram Islam, kisah ini berkembang di kalangan masyarakat dan menjadi mitos. Dikisahkan bahwa ketika si Nuhun Pangeran Hanyokrawati, si Nuhun Sedokrapyak meninggal dunia akibat kecelakaan saat berburu di hutan Krapyak. Putranya yang bernama Kanjeng Busti Pangeran Adipati Anom atau yang disebut dengan Sultan Agung justru sedang pergi menjalankan tirakat ke Pegunungan Selatan. Sebagaimana disadur dari Tua Bumi Mataram dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II, tulisan Peri Mardiono. Wakil pemegang pemerintahan pun dibebankan kepada Gusti Pangeran Martopuro. Setelah satu tahun lamanya beliau bertirakat, maka ia pulang dari Pegunungan tersebut sebab ia sudah lama dicari-cari oleh penghulu katangan. Maka setelah selesai menjalani tirakat, pada tahun 1627, pemegang kekuasaan Mataram Islam pasca Pangeran Hanyokrawati dialihkan ke Sultan Agung yang bernama Prabu Hanyokrokusuma. Pasca menyerahkan kekuasaan Mataram ke Pangeran Hanyokrawati Suma, Pangeran Martopuro pergi meninggalkan kerajaan Mataram menuju Ponorogo. Ketika Hanyokrawati Suma masih menjalani tirakat, atas permintaan rakyat, wakil dari Pangeran Adipati Anom, yaitu Pangeran Purboyo memerintahkan penghulu ketegan untuk mencari Pangeran Hanyokrawati Suma tersebut. Akhirnya ditemukanlah Sang Pangeran yang sedang bertapa di Gunung Kidul. Ia kemudian dibawa pulang ke kerajaan. Tak lama kemudian Sultan Agung akhirnya diangkat menjadi Raja Kerajaan Mataram Islam, beliau termasuk raja yang cerdik dan pandai. Hal ini membuat rakyatnya begitu menghormatinya, bahkan dikisahkan makhluk halus serta jintakluk dan tunduk atas kekuasaannya dan negeri Mataram Islam terkenal sebagai pelindung rakyat dari beragam penyakit. Karena kebijaksanaan dan kewaskitaannya yang tinggi, maka konon setiap hari Jumat, beliau dapat pergi sujud ke Mekah dengan secepat kilat. Sesudah lima tahun ia memerintah, kerajaannya dipindahkan ke Kertap Leret dan selanjutnya Kanjeng Sultan ingin memulai membuat makam di Pegunungan Girilaya yang terletak di sebelah timur Laut Imogiri yang dipergunakan sebagai makam raja.